. Tabir yang menutupi toasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dalam sebuah insiden polisi tembak polisi, akhirnya mulai terkuak. Kuasa hukum keluarga, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan bahwa saat ini sudah ada orang yang mengaku sebagai pelaku dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J lewat pengakuan itu. Orang tersebut menceritakan perbuatan kejinya karena telah membunuh Brigadir J secara sadis. Ini masih perlu diverifikasi. Inisal yang pertama sudah mengaku sebagai pelaku, ungkap Kamarudin Simanjuntak, seperti yang dilansir oleh Teras Gorontalo lewat Divisi Humas Polri Tribata News. Pasca pengakuan saksi tersebut, maka kasus ini akan dikembangkan dengan hal lain. Meskipun demikian, kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak, masih enggan untuk membeberkan kepada publik terkait siapa sebenarnya orang yang telah mengaku membunuh Brigadir J ini. Kemudian dikembangkan ke yang lainnya, belum bisa kasih tahu inisial, pelaku, karena ini masih dirahasiakan dulu untuk kepentingan penyidikan, kata Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak bahkan menambahkan bahwa siapa saja bisa menjadi tersangka, karena yang terpenting adalah perbuatannya. Terkait kasus penembakan ini, pihak Polri, yakni Bareskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Brigadir J. sebanyak delapan orang penyidik diturunkan langsung, untuk menggali keterangan dari keluarga Brigadir J, demi mengungkap kebenaran dari kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam nonaktif, Irjen Paul Verdi Sambo. Total 11 orang terdekat mendiang Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J, menjalani pemeriksaan, dengan didampingi kuasa hukum mereka, Kamarudin Simanjuntak. Ada delapan orang penyidik yang ikut memeriksa, ungkap penyidik tindak pidana utama TK2 Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Agus Suharnoko, di Mapolda Jambi, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 lalu. Meski telah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi, namun pihak Bareskrim Polri, melalui tim penyidiknya, belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus polisi tembak polisi ini. Akan tetapi, pihak kuasa hukum keluarga, Kamarudin Simanjuntak mengakui telah mengantongi nama pembunuh lewat pengakuannya sendiri. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan pernyataan Kamarudin Simanjuntak, pihak Bareskrim Polri justru menyatakan bahwa pihaknya sama sekali belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka, dari kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Tanyakan saja ke dia, Kamarudin, penyidik belum menetapkan siapapun sebagai tersangka, kata Dirti Pidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi. Sedangkan terkait pemeriksaan terhadap keluarga Brigadir J, telah selesai dilakukan pada Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022 lalu, dengan menghabiskan waktu selama kurang lebih 10 jam, di Mapolda Jambi. Penyidikan masih terus berlanjut, dan pihak Bareskrim Polri sendiri sampai saat ini masih belum menetapkan tersangka terkait kasus polisi tembak polisi yang telah menewaskan.